Al-Fatihah Baik, sekarang kita masuk ke Al-Babu Al-Awwal, menyebab yang pertama dari kitab ini. Yang punya PDF, silakan dibuka di halaman 21, Pembagian atau Pembahasan tentang Al-Khabar. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang ketiga kemarin, kita sudah membahas pengertian Al-Khabar. Nah, kita katakan bahwa sehingga Al-Khabar itu dimakna Al-Hadith. Ya, muradi pun Dil-Hadith. Al-Khabar dimakna Al-Hadith berarti Pembagian Al-Khabar maksudnya adalah Pembagian Al-Hadith. Nah, Al-Fatihah Di bab yang pertama ini, ada tiga fasal yang nanti kita bahas. Tiga fasal. Fasal yang pertama nanti, Pembagian Al-Khabar menjadi dua. Kemudian, fasal yang kedua, Pembagian Al-Khabar Ahad. Kemudian, fasal yang ketiga, Pembahasan tentang Al-Khabar Ahad yang diterima dan yang ditolak. Masing-masing dari dua fasal ini, akan ada dua mabhas di dalamnya. Jadi, satu fasal, dua mabhas, dua mabhas, dua mabhas. Jadi, totalnya di dalam satu bab ini, ada enam mabhas. Kita mulai, Al-Faslul Awal. Fasal yang pertama, Taksimul Khabari bin Nisbati riwusulihi ilayna. Taksimul Khabar, Pembagian Khabar, bin Nisbah, berdasarkan. Usulihi ilayna. Sampainya Khabar tersebut kepada kita. Bagaimana cara Khabar itu sampai kepada kita. Mabhas yang pertama, kita akan berbicara apa yang dimaksud dengan hadith mutawatir. Kemudian, di mabhas yang kedua, kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan hadith ahad atau khabar ahad. Sebelum kita masuk ke situ, di sini ada mukaddimah sedikit. Al-Faslul Awal, Taksimul Khabari bin Nisbati riwusulihi ilayna. Tamhid, tamhid itu mukaddimah maksudnya ya, perangkata, pengantar gitu. Yang teripasnya. Yang Taksimul Khabaru bin Nisbati riwusulihi ilayna ilah kismain. Berdasarkan, sampainya suatu khabar kepada kita, khabar itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Kalau turuknya, jalur-jalurnya itu tidak terbatas. Dengan angka tertentu. Jalurnya tidak dibatasi satu-dua, terbanyak. Wahwal mutawatir. Maka yang seperti itu namanya hadith mutawatir. Berarti hadith mutawatir ini gampangnya dia adalah yang jalurnya banyak. Sehingga tidak dibatasi satu-dua, tiganya. Banyak itu berapa? Banyak itu juga para ahli hadith tidak menyebutkan secara presisi harus satu, dua, tiga, dan sebagainya. Yang jelas, hadith mutawatir itu tidak terbatas dengan angka-angka tertentu. Kemudian yang kedua, Yang kedua, kalau suatu hadith atau khabar itu memiliki jalur-jalur, jalan-jalan yang mahsurah. Nah, mahsurah ini terbatas, Bi'adadin wa'iyyan dengan jumlah tertentu, dengan angka tertentu. Jalurnya ada dua, jalurnya ada tiga, jalurnya ada empat. Kalau ada angka-angka itu, itu namanya khabar ahad. Masing-masing dari dua bagian ini, mutawatir dan ahad ini, Ada pembagian-pembagian dan perincian-perinciannya. Saat kuruha wa'ubasituhha insya'allahu ta'ala bimabahasain. Saya akan sebutkan perincian-perincian dan pembagian-pembagian itu, Dan saya akan sederhanakan insya'allah bimabahasain dalam dua mabahas. Nah, itu kata penulis di sini. Mabahasain yang pertama adalah Al-Khabar Al-Mutawatir. Kita mulai dari ta'arifuhu. Untuk memahami apa itu pembagian hadis mutawatir, Ya, kita harus tahu pengertian hadis mutawatir dulu. Yang pertama, pengertian secara lubutan, secara bahasa. Uwasmu fa'irin. Dia adalah isim fa'il, mutawatir itu isim fa'il wazatnya. Tawataro, ya tawataru, mutawatirun. Tafa'ala, ya tafa'alu, mutafailun. Mushtaqun minat tawatur, diambil dari kata at-tawatur, ay at-tatabu. Tawatur itu artinya at-tatabu. Artinya terus-menerus, berkelanjutan. Jadi mutawatir artinya sesuatu yang terus-menerus dan berkelanjutan. Contohnya, misalkan kita katakan tawatarul matoru. Hujan itu mutawatir. Maksudnya apa hujan mutawatir? Gurunya terus-menerus, gak berhenti-berhenti, gak putus-putus. Ay tata ba'a nuzuluhu. Ay tata ba'a nuzuluhu. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilahan, secara istilah, ulama' al-muhadisin. Ma rawahu adadun kathirun. Suatu khabar yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak. Tuhilul adatu. Secara adah, secara kebiasaan. Tuhilu, mustahil. Tidak mungkin, tapi tuhilu. Secara adah, secara kebiasaan, mustahil tawatu'uhum. Mereka sepakat alal kathibi untuk berdusta. Nah, misalkan kalau ada seratus orang, misalkan. Seratus orang ini tinggal di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada negara ini, negara itu. Kemudian mereka itu menyampaikan satu hadis yang sama. Sedangkan mereka yang seratus orang itu secara logika. Tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Karena ketemu aja enggak. Kenal aja enggak dengan yang lain. Nah, maka yang seperti ini namanya mutawatir. Nah, berarti secara maknanya mutawatir ini adalah tanda kredibilitas suatu hadis. Kalau hadis sudah dikatakan mutawatir, berarti sudah terima. Kenapa? Ya, karena perawinya banyak. Perawinya syakim banyaknya. Secara logika, mustahil mereka untuk kerjasama, untuk berbohong. Nah, sekarang kita lihat syarah dari pengertian tadi. Ya, ma'ruahu adalun kathirun itu dihapalkan. Nah, makna dari pengertian tadi adalah Annal mutawatirahu alhadithu awil khabaru Rasanya mutawatir itu adalah suatu hadis atau suatu khabar Yang di setiap tobakoh. Tobakoh itu artinya generasi level. Tobakoh tabiin, tobakoh sahabat. Jadi tobakoh tabiin ya, di generasinya tabiin. Tidak ketemu dengan tobakoh yang lainnya. Jadi di setiap tobakoh itu Ada para perawih yang banyak yang meliwati. Yahkumul aklu adatan Akal atau logika Memutuskan secara logika, secara nalar Bistihalati bahwasannya mustahil Secara logika, mustahil mereka itu Para perawih yang banyak tadi Untuk sepakat berbohong pada khabar tadi. Saking banyaknya gak mungkin gitu. Kalau ya se-Indonesia ini Orang mengatakan satu pendapat yang sama Berarti sama itu pendapat yang benar. Ya, kenapa? Ya, karena secara logika Mustahil satu negara itu sepakat untuk berbohong. Baik. Kemudian surutuhu Dari pengertian itu bisa kita simpulkan Ada syarat-syarat dari Hadis mutawatir. Jelas dari syarah itu bahwasannya mutawatir Tidak akan terrealisasi pada suatu khabar Kecuali dengan empat syarat. Kalau dikatakan hadis ini mutawatir Ada empat syarat ini Baru bisa dikatakan dengan mutawatir. Nah, apa empat syarat itu? Empat syarat itu ada di dalam Pengertian tadi. Yang pertama Harus diriwetkan oleh jumlah yang banyak. Parulaman selisih pendapat tentang minimalnya berapa? Kalau maksimalnya tidak ada batasannya ya. Infinity dia. Tidak ada batasannya. Tapi minimalnya yang diperselisihkan oleh parulaman. Berapa? Batas minimumnya itu. Al-Mukhtar Pendapat yang kita pilih Kalau dikatakan al-Mukhtar itu pendapat yang kita pilih An-Nahu asyaratu ashkhasin Bahwa saya jumlahnya adalah Sepuluh orang. Ini disebutkan dalam kitab Tadri Burrawi. Ini pendapatnya Alim Amasuyuti. Kemudian syarat yang kedua Jumlah orang yang banyak itu Harus ada pada setiap level Pada setiap Tobakoh tadi. Jadi tidak cukup. Hanya pada level sahabat doang banyaknya. Harus level tabiin juga banyak yang meriwetkan. Level tabi-tabi juga banyak yang meriwetkan. Sampai zaman ini membukul itu. Jadi harus banyak pada setiap Tobakoh. Setiap level. Setiap generasi. Kemudian syarat yang ketiga Secara logika Mustahil mereka untuk Berdusta. Ini yang bersepakat untuk berdusta misalnya. Kapan mereka dikatakan Ya apa namanya Mustahil untuk berdusta? Dicatakan kaki dikatakan Misalkan mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda. Wajinahsin muhtalifah dari suku yang berbeda-beda. Wawadzahid muhtalifah dari mandab yang berbeda-beda. Wawadzahid muhtalifah dari mandab yang berbeda-beda. Jadi patokannya itu sebenarnya bukan kepada angka-angka tertentu Tapi patokannya kepada Ya secara logika mungkin gak mereka bersepakat untuk bohong Kalau jumlahnya 50 orang Tapi secara logika mereka bisa sepakat untuk berbohong Karena mereka tinggal di satu tempat misalkan Satu ma'ahat misalkan Nah maka secara ilmu hadis ini Tidak bisa dikatakan muntah-muntah Jadi patokannya adalah Mereka itu bisa tidak sepakat untuk berbohong dalam masalah ini Kemudian syarak yang keempat An yakuna mustanadu khabarihim al-hissa Harus mustanad Sandaran khabar mereka itu adalah al-hiss Al-hiss itu artinya sesuatu yang konkret Sesuatu yang konkret bukan sesuatu yang abstrak Kekowlihim misalkan Haruslah perawinya mengatakan Kami mendengar Atau kami melihat Atau kami menyentuh Nah ini harus Ada kata-kata seperti ini Baru dikatakan muntah-muntah Jadi kalau kami berkeyakinan Ini sandarannya Kepada sesuatu yang abstrak Karena keyakinan itu kan sesuatu yang Tidak nyata Tidak konkret gitu Ini bukan sesuatu yang abstrak Jadi harus dalam hadis itu Ada kata-kata seperti ini Ada pun kalau sandaran khabar mereka itu Kepada akal Kepada logika Artinya sesuatu yang Setiap orang bisa berbeda-beda secara relatif Ya misalkan dalam hadis itu Ada pembicaraan tentang Bagaimana proses menjadinya alam Ini kan bukan sesuatu yang konkret Ya maka Hadis mutawatir itu Harus membahas Hal-hal yang sifatnya pikih Kebanyakan Misalkan teracara wudhu Kita sholat Itu kan bisa kita lihat Bisa kita Dengar Jadi perkara-perkara yang goib Itu tidak Tidak masuk Apakah berarti Tidak ada hadis mutawatir Dalam perkara goib Ada Tapi ada tambahan syarat-syaratnya Yang bisa kita lihat nanti Di kitab terdiburau Nah Fala islamal khabaruhina Izin mutawatir Berarti Kalau sandarannya Kepada sesuatu yang abstrak Itu tidak dinamakan Hadis mutawatir Karena tidak terpenuhi Syarat yang keempat Lantas apa hukum Hadis mutawatir Kalau kita Ketemu hadis mutawatir Apa yang harus kita Ya Sikap kita bagaimana Mendapatkan hadis mutawatir Al mutawatir Yifidul ilmat daruri Mutawatir itu Memiliki makna Ilmu daruri Ilmu daruri itu Artinya Al ilm al-yakini Ilmu yang yakini Artinya ilmu yang pasti Yang manusia itu Mau gak mau Harus membenarkannya Dengan Dengan pokok Dengan pasti Ya Misalkan Kaman Yusha Hidu'al-Amro binatshi Seolah-olah Dia melihat sendiri Peristiwa itu Jadi kalau Banyak sahabat Mengatakan Aku melihat Nabi Kemudian Banyak tabiin Juga ngomong hal yang sama Kemudian Banyak tabiin Ngomong hal yang sama Maka kita Ketika mendengar Hadis seperti itu Kita juga Harus menerimanya Harus seolah-olah Kita ikut Mendengar Dan melihat Bersama para sahabat Nah Ini sikap kita Kalau mendapati Hadis mutawatir Nggak boleh diragu-ragu Untuk membenarkan Hadis mutawatir Membenarkan Mendustakan Hadis mutawatir Atau bahkan Ragu Atas kredibilitas Hadis mutawatir Itu perkara yang Ya Keliru Bahkan Bisa jadi Kalau disertai Keyakinan-keyakinan Maka akan Sampai ke tahapan Kekukuran Beliza dikakan Al-mutawatir Rukul luhumah kembulan Karena hadis mutawatir Itu semua ini makbul Masih terima Ini al-mutawatir Kalau ada nanti kita nanya Kesat-kesat Kesat Apa hukum hadis ini Makbul omerdud Kalau Kesatnya menjawab Ini mutawatir Oh berarti maksudnya Makbul Walah hajata In al-bahsi An-akwalil wadihi Nah yang seperti ini Tidak butuh kita periksa Per-per-satu Para perowin Tidak butuh diperiksa Para perowin Artinya Bulan sipoh Tidak Bulan sipoh Tidak Tidak perlu Kenapa Karena sakit Banyaknya Perowin Artinya Artinya mutawatir Lapasnya Dan Maknanya Baik Kita mulai yang pertama Al-mutawatir Lafziyu Huwa matawataro Labzuhu Wamakna Bukan Turu-turu Huwa matawataro Labzuhu Ini itu suatu hadis Yang Mutawatir Lapas dan maknanya Artinya Yang meriwetkan Lapasnya banyak Memerikan maknanya banyak Maksudnya bagaimana Apa bedanya Lapas dengan makna Lapas itu Redaksi Apa yang kita dengar Itu lapas namanya Makna Kandungannya Makna itu Tergantung orangnya Misalkan Kalau anak katakan Kandung Tidak Pergilah Lapasnya Adalah Pergilah Kemudian maknanya Apa Maknanya Anak usir Lantung Itu namanya Jadi makna itu Apa yang dikandung oleh Lapas Kalau ibaratnya Cangkangnya Atau kulitnya Itu adalah lapas Isinya itu adalah Maknanya Maka Kalau ada suatu hadis Lapas dan maknanya Sama-sama mutawatir Maka dia namanya Mutawatir Lapzi Contohnya Hadis Yang saya menjadikan contoh Dari para ulama Disini adalah Hadis Hadis tentang Barang siapa yang berdusa Atas nama nabi Secara sengaja Maka Hendaknya Dia mempersiapkan Tempat duduknya Di neraka Artinya Berarti Ini kan lapasnya Maka Taba'aliyah Dan sesuatu Lapas Maknanya apa Maknanya adalah Haramnya Kita membuat Hadis-hadis palsu Betul kan Nah makna ini Ada gak kaum muslimin Yang menolak maknanya Ada gak kaum muslimin Yang meyakini Bahwasanya Boleh bikin hadis palsu Atau berdusa Ras nama nabi Kan gak ada Ya Gak ada Orang mau dia orang awam Ataupun ulama Sekalipun Kalau kita tanya Boleh gak kita berdusa Atas nama nabi Wah pasti dia bilang Gak boleh Berdusa atas nama manusia lain aja Gak boleh Atas nama nabi Nah ini kan maknanya Berarti Mutawatir Nah hadis ini Jadi ada Perawinnya Ada berapa Perawinnya Lebih dari 70 sahabat Nah Bid'atun itu artinya Angka 3 sama Angka 9 Jadi Sekitar 73 Sampai 79 sahabat Banyak sekali Beriwetkan kepada Lebih banyak lagi Tabi'in Jadi kan banyak mereka nih Meriwetkan kepada banyak orang Dari Tabi'in Kemudian dari Tabi'in Meriwetkan kepada banyak orang Lagi Bahan bertambah lagi Bayangin Ini kayak MLM gitu ya Jadi di level 1 nya Ini saja Sudah 79 MLM kan Level 1 ini Satu orang kan Downline nya kan Menambah Jadi 79 itu Bayangin 79 itu Menyampaikan kepada Kata'in 3 orang Jadi sudah 79 x 3 Beberapa Satus itu Nah Nanti 79 x 3 itu Yang menyampaikan Masing-masing kepada Dua orang saja Sudah berapa Jadi banyak sekali Sering banyaknya Sudah tidak bisa Dilacak lagi Berapa Ini kan Berarti tidak ada Batasan maksimal Kemudian Yang kedua Al-Mutawadir Al-Maknawi Al-Mutawadir Al-Maknawi Itu Lawan dari Mutawadir Al-Maknawi Yaitu Hanya maknanya saja Tapi lapasnya tidak Contohnya misalkan Hadis tentang Mengangkat Kedua tangan Ketika doa Ada Sekitar 100 hadis Yang berbicara Tentang tema ini Tentang Mengangkat Tangan ketika berdoa Dari 100 hadis itu Seluruhnya Itu menyebutkan Bahwasanya Nabi Mengangkat tangan Ketika berdoa Lakin Mengangkat tangan Itu dalam Bahasa kita Dalam Kesempatan Yang berbeda-beda Artinya Kadang Nabi Mengangkat tangan Ketika Tasmimbar Kadang Nabi Mengangkat tangan Ketika Memohon Ujan Kadang Nabi Mengangkat tangan Tidak Selat Malam Dan seharusnya Tetapi Setiap Peristiwa itu Tidak Mutawatir Nah Jadi Kesamaan Satu ini Dengan yang lainnya Adalah apa Sama-sama Mengangkat tangan Tapi Peristiwanya Beda-beda Kadang Nabi Mengangkat tangan Peristiwa ini Peristiwa ini Tapi Kesamaannya Semua adalah Sama-sama Mengangkat tangan Jadi Makanannya Sama Berarti Berarti Kalau kita Katakan Apa Hukum Mengangkat tangan Ketika Berdoa Hukumnya Lemah Susun Kenapa Karena Hadisnya Mutawatir Kenapa Kita Katakan Mutawatir Karena Banyak Sekali Meskipun Nabi Dalam Riwayat Yang berbeda Beda Dalam Kondisi Berbeda Beda Mengangkat tangannya Intinya Adalah Nabi Mengangkat tangan Ketika Berdoa Taib Nah Kecuali Kalian Bertanya Kepada Kita Apa Hukum Mengangkat tangan Ketika Doa Kunut Nah Yang Seperti itu Tidak Bisa Kita Katakan Mutawatir Kenapa Sudah Dibatasi Dengan Pergiat Sudah Dibatasi Dengan Peristiwa Tentu 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 Kepada Nanya Apa Ketika Mengangkat tangan Ketika Berdoa Umum Ini Sunnah Kita Ketika Ukuran Yang Ada Di Seluruh Hadis Yang Seratus Tadi Adalah Sama Mengangkat tangan Bahasa Kita Itu Bentuk Dari Hadis Mutawatir Contoh Contoh Tadi Pembagian Ada Satu Contoh Contohnya Hadis Yang Mutawatir Maknawi Adalah Hadis Al-Haud Hadis Tentang Telaga Nabi Mutawatir Dia Tapi Redaksinya Beda Ada Redaksi Begini Ada Redaksi Begini Antun Dengar Ada Redaksi Orang Yang Pelaku Bidah Di Telaga Nabi Menceritakan Telaga Nabi Bentuknya Begini Minum Darija Tidak Beda Sama Menyatakan Adanya Telaga Nabi Ada Ada Yang Mengatakan Nabi Tidak Punya Telaga Nanti Maka Ini Dia Menyeliski Hadis Mutawatir Hadis Masih Al-Qufain Hadis Tentang Mengusap Huf Ada Orang Menolak Adanya Syariat Pengusapan Huf Ini Maka Dia Telah Melakukan Kekliruan Yang Fatal Hadis Mengangkat Kedua Tangan Hadis Tentang Yang Allah Akan Memberikan Cahaya Kepada Seorang Yang Menghapalkan Hadis Nabi Sebagai 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 Syaratnya Ketapkan Harus Sandarannya Kepada Sesuatu Yang Konkret Dan Sebagai Syaratnya Ketap Hadis Mutawatir Maka Hadis Mutawatir Ini Jumlahnya Sedikit Dibandingkan Dengan Hadis Ahad Hadis Mutawatir Dalam Sebu Tidak Semuanya Mutawatir Mutawatir Itu Tidak Banyak Jumlahnya Jika Dibandingkan Dengan Hadis Ahad Lantas Kalau kita Ingin Baca Atau Mencari Hadis Mutawatir Itu Ada Nggak Kitab Yang Menumpulkan Pembahasan Hadis Mutawatir Atau Dikumpul Jadi Satu Kitab Ternyata Parukawa Sudah Berpikir Kesitu Kita Sudah Menyusut Kitab Nah Ada Tiga Kitab Disini Dibacakan Ini karya yang paling terkenal Bukan hanya tiga Banyak Kitab Yang paling Terkenalnya Para ulama Iqtana Iqtana artinya Memperhatikan Memperhatikan Perhatian yang besar Terhadap Jam'i Al-Ahadith Mengumpulkan Hadis-hadis Al-Mutawatir Wajah Lihat Musannabin Mustahilin Dan Menjadikannya Dalam Satu Karya Yang Terpisah Agar Seorang Talib Mudah Untuk Rujuk Kesana Artinya Menjadikan Itu Sebagai Rujukannya Diantara Karya-karya Tersebut Yang paling Masyur Adalah Tiga Kitab Ada Tiga Tiga Kitab Yang Pertama Adalah Al-Azharul Mutanasiroh Fil-Akhbaril Mutawatir Kitab yang Masyur Sekali Al-Azharul Mutanasiroh Fil-Akhbaril Mutawatir Kitab Yang penting Mengatakan Kitab Seorang Penyanyi Tentu Tidak Dikatakan Penyanyi Yang Baik Kalau Tidak Apa Judul Lagu Itu Kalau Dalam Masalah Lagu Nyanyi Musik Yang Haram Begitu Maka Aib Bagi Seorang Penutup Ilmu Kalau Dia Tidak Mengenali Atau Menghapalkan Kitab-kitab Dalam Bidang Bidang Maka Kitab Yang mengumpulkan Hans Khobar Yang Mutawatir Wahua Murat Tabun Alal Abu Kitab Ini Disusun Dengan Bob Dibagi Tidak Hanya Dikumpulkan Prok Dibagi 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 Kemudian Yang Kedua Kot Ful Azhar Yang Kalian Ilmu Suyuti Juga Cuman Kitab Ini Lebih Ringkas Kitab Ini Ringkasan Dari Kitab Yang Tadi Sudah Kot Ful Azhar Kot Ful Memetik Memetik Bunga Judul Kitab Sebelumnya Tadi Bunga Bunga Banyak Bunga Sekarang Memetik Bunga Kalau Memetik Namanya Sedikit Ringkasan Soalnya Baru Kemudian Kitab Yang Tidak Al-Masyur Juga Bagus Ini Kitab Yang Ketiga Ini Juga Sebenarnya Permukan Dijadikan Ujukan Oleh Para Tulab Nazmul Mutanathir Minal Hadithil Mutawathir Nazmul Mutanathir Minal Hadithil Mutawathir Rangkaian Yang Indah Atau Yang Berkebaran Dari Hadith-hadith Mutawathir Karena Muhammad Ibn Jafar Al-Kattani Al-Kattani Saja Itu Tiga Kitab Yang Mengumpulkan Apa Saja Hadith Mutawathir Baik Pembahasan Selanjutnya Kita Masuk Al-Mab Sustani Pembahasan Yang Kedua Lawan Dari Mutawathir Yaitu Khobarul Ahad Jadi Kalau Hadith Mutawathir Udah Simple Sama Situ Saja Jadi Kalau Ditanya Tentang Hadith Mutawathir Yang Paling Penting Itu Pengertian Dan Syarat Baru Kita Kemudian Nanti Masuk Ke Apa Itu Khobar Ahad Dan Pembagian Pembagian Allah Wa Ta'ala A'lam Assalamuala Wa Ala Nabi Muhammad Wa Ala Assalamuala Assalamuala